Dalam agenda turun lapangan Komisi 1 DPRD Kota Jambi pada hari Jumat 2 September 2022, Komisi 1 DPRD Kota Jambi menemui masyarakat di RT24 yang mengeluhkan persoalan dampak kerusakan rumahnya terhadap salah satu perusahaan di kawasan tersebut. Dalam agenda turun lapangan Komisi 1 DPRD Kota Jambi ke RT24 Kelurahan Payoselinja Kota Jambi, Komisi 1 DPRD Kota Jambi berdialog langsung dengan masyarakat yang mengeluhkan persoalan rumahnya yang mengalami keretakan akibat dampak dari salah satu perusahaan di kawasan tersebut. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi Muhili Ambin mengatakan bahwa persoalan ini sudah terjadi sejak tahun 2016 lalu, di mana persoalan itu diselesaikan dengan perusahaan yang akan membeli lahan milik masyarakat tersebut. Namun dirinya menuturkan bahwa sampai saat ini itu tidak dilanjutkan lagi oleh perusahaan tersebut. Dirinya juga menegaskan bahwa Komisi 1 DPRD Kota Jambi akan segera melakukan rapat dengar pendapat dengan perusahaan tersebut dan menyurati secara langsung untuk datang ke DPRD Kota Jambi. T24 ganti rugi itu persoalan ini sudah dari 2016. Saya di Komisi 1 maksudkan karena memang ini persoalannya. Tadi yang mendukung adalah dia membeli gedang cino itu. Itu kita memang tidak ikhlas. Tapi kalau dia tidak beli lagi, kita masih tolerilah. Kalau dia sudah membebaskan gedang cino itu, sementara ini dijadikan itu ada yang dikasih lainnya. Kita minta kepada PLN menjawabnya untuk kebebasan. Karena warganya sudah dijadikan. Sampai hal ini berjual. Tapi ini sudah clear. Karena sudah hampir 6 tahun. Ke depan kita minta. Nanti akan saya janjikan semua warga sini. Akan kita panggil ke DPRD. Dan ini juga akan kita berjual dengan semua stakeholder.